Melalui siaran resmi Divisi Humas Mabes Polri, Kapolri Jenderal Idam Aziz akan segera menaikkan status tujuh polda dari tipe B menjadi tipe A. Peresmian segera dilakukan usai pengajuan kenaikan tipe tujuh polda ini disetujui oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo. Berdasarkan surat tertanggal 31 Desember 2019 yang diterima Mendagri Tito Karnavian, tujuh polda yang naik tipe dari B menjadi A adalah polda Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Kalimantan Utara, Kepulauan Bangka Blitung, Gorontalo, Maluku Utara, dan Papua Barat. Rencananya peresmian kenaikan tipe tujuh polda tersebut akan digelar 22 April 2020 Pekan Depak. Kapolda Kepulauan Bangka Blitung Berikjen Pol Anang Sarif Hidayat mengaku bersyukur atas kenaikan tipe polda Kepulauan Bangka Blitung menjadi tipe A, dan berharap dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, terutama terkait masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Ini satu tantangan bagi kita, tidak hanya segera kenaikan tipe saja, tapi kita harus terus meningkatkan pelayanan kita kepada masyarakat. Jangan sampai justru peningkatan tipe membuat masyarakat semakin banyak komplain misalnya, banyak keluhan kepada polda, tidak justru harus kita minimalisir itu. Kita berikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, kita tunjukkan bahwa peningkatan polda, polda bubble dari tipe B ke tipe A ini seiring dengan peningkatan pelayanan dan kinerjanya anggota kepolisian polda bubble. Mabes Polri menegaskan peningkatan status tipe ketujuh polda tersebut sudah melalui proses pertimbangan yang komprehensif. Salah satu pertimbangannya adalah luas wilayah dan tingkat kriminalitas di wilayah tersebut sehingga perlu ketahanan keamanan yang lebih kuat. Dengan naiknya status tipe tujuh polda tersebut, maka jabatan kepolda yang sebelumnya diimban oleh Jenderal Bintang 1 otomatis akan diimban oleh Jenderal Bintang 2. Dari kota Pangalpinang di Crevolino, TVRI Bangka Blitung melaporkan.